Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 1 ayat 47-51 Kata Filipus kepada Nathanael Mari dan lihatlah Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia Lihat, inilah seorang Israel sejati Tidak ada kepalsuan di dalamnya Kata Nathanael kepadanya Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya Sebelum Filipus memanggil engkau Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah Kata Nathanael kepadanya Rabi, engkau anak Allah Engkau raja orang Israel Yesus menjawab katanya Karena aku berkata kepadamu Aku melihat engkau di bawah pohon arah Maka engkau percaya Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu Lalu kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia Berbahagiala orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara dan saudari Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47-51 Injil hari ini menyajikan dialog antara Yesus dan Nathanael Aku berkata kepadamu Engkau akan melihat langit terbuka Dan para malaikat Allah turun naik kepada anak manusia Hal ini akan membantu kita untuk memahami pesta tiga malaikat agung Yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael yang kita rayakan pada hari ini Ayat 47-49 Percakapan antara Yesus dan Nathanael Filipus membawa Nathanael kepada Yesus Nathanael berkata Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret Nathanael berasal dari Kana yang dekat dengan Nasaret Melihat Nathanael Yesus berkata Inilah orang Israel sejati Tidak ada kebohongan di dalam dirinya Yesus menegaskan bahwa dirinya telah mengenal Nathanael ketika dia berada di bawah pohon arah Bagaimana kemudian Nathanael bisa menjadi orang Israel sejati Jika dia tidak menerima Yesus sebagai Mesias Nathanael berada di bawah pohon arah Pohon arah adalah simbol Israel Berada di bawah pohon arah berarti setia dengan proyek Allah Orang Israel yang tidak siap untuk berkomunikasi dengan Allah adalah orang Israel yang tidak sejati Nathanael adalah orang yang jujur Nathanael mengharapkan Mesias sesuai ajaran resmi waktu itu Bahwa Mesias berasal dari Bethlehem di Judea Mesias tidak akan datang dari Nasaret di Galilea Itulah sebabnya mengapa Nathanael kemudian menolak untuk menerima Yesus sebagai Mesias Saudara dan Saudari Perjumpaan Nathanael dengan Yesus membantu Nathanael untuk menjadi sadar Bahwa proyek Allah tidak selalu sejalan dengan apa yang dipikirkan manusia Nathanael mengakui kesalahannya Dia kemudian mengubah gagasannya dengan menerima Yesus sebagai Mesias Dan mengaku Yesus sebagai Rabi Rabi engkau adalah putra Allah Engkau adalah Raja Israel Saudara dan Saudari Injil Markus, Matius, dan Lukas Menyajikan panggilan para murid Dengan cara yang cukup singkat Yesus berjalan di sepanjang tepi pantai Dan dia memanggil Petrus dan Andreas Kemudian Yesus memanggil Yohanes dan Jakobus Injil Yohanes memiliki cara berbeda Untuk menggambarkan awal dari komunitas pertama Yang dibentuk di sekitar Yesus Yohanes melakukannya dengan mengisahkan cerita-cerita yang konkret Pelbagai panggilan dan pertemuan dengan Yesus Dengan demikian Yohanes mengajarkan apa yang perlu dilakukan Untuk memulai sebuah komunitas Yakni dengan cara kontak dan undangan secara pribadi Yesus memanggil beberapa orang secara langsung Sementara yang lain tidak secara langsung Satu hari Yesus memanggil dua murid Yohanes pembaptis Hari berikutnya Yesus memanggil Filipus Yang pada gilirannya memanggil Nathaniel Saudara dan Saudari Tidak ada panggilan yang diulang dengan cara yang sama Karena setiap orang itu beragam Orang tidak akan pernah melupakan panggilan penting Yang telah menandai hidup mereka Seseorang bahkan mengingat kapan harinya waktunya mereka dipanggil Ayat 50-51 Para malekat Allah yang turun dan naik ke atas putra manusia Pengakuan Nathaniel hanya pada awalnya Siapapun yang setia akan melihat langit terbuka Dan para malekat yang naik dan turun pada putra manusia Mereka akan mengalami bahwa Yesus adalah ikatan baru persatuan antara Allah dan kita Para malekat yang naik dan turun Tiga malekat agung yakni Gabriel, Rafael, dan Mikael Gabriel menjelaskan kepada Nabi Daniel arti penglihatan Malekat Gabriel juga membawa pesan Allah kepada Elizabeth dan kepada Maria Bunda Yesus Gabriel berarti Allah itu kuat Rafael muncul dalam kitab Tobit Rafael menemani Tobias putra Tobit dan Ana sepanjang perjalanan Dan melindunginya dari segala bahaya Rafael membantu Tobias untuk membebaskan Sarah dari roh jahat Dan menyembuhkan Tobit ayahnya dari kebukutaan Rafael berarti Allah menyembuhkan Sementara itu Mikael membantu Nabi Daniel dalam pengumuman dan kesulitannya Surat Yudas mengatakan bahwa Mikael melawan iblis dan ia memperoleh kemenangan Iblis dilemparkannya keluar dari surga dan dilemparkan ke neraka Mikael berarti seperti Allah Kata malekat berarti utusan Malekat membawa pesan dari Allah Saudara dan saudari Refleksi pribadi bagi kita adalah Apakah kita seperti Filipus yang memanggil orang untuk berjumpa dengan Yesus Tuhan memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Yang kumunyakan Satamu Angka Resatku Mari kita Kita menghayatinya di dalam hidup kita